Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama sekitar 10 jam di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur bukan hanya menyebabkan banjir di sejumlah titik tapi juga membuat jembatan di Desang Rukem, Kecamatan Melarak, Amrol akibat diterjang derasnya arus banjir di Sungai Gendol yang diperparah dengan tersangkutnya sejumlah material seperti batu serta batang pohon dan bambu di bawah jembatan kondisi tersebut membuat jembatan dengan panjang sekitar 20 meter dan lebar 8 meter nyaris tidak bersisa sehingga akses yang menghubungkan Desang Rukem, Kecamatan Melarak dengan Desa Kemuning, Kecamatan Sambit kini terputus padahal jembatan itu sehari-harinya biasa digunakan warga untuk membawa hasil pertanian sehingga warga kini harus memutar hingga lebih dari 10 km agar bisa terhubung di dua kecamatan itu Amrolnya jembatan tersebut diperkirakan terjadi setelah sungai meluap sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat saat ratusan rumah warga mulai terendam ya rumah saja teman-teman, terus ini yang jembatannya yang paling parah untuk lahan pertanian? ya lahan pertanian di Desang Rukem, aksesnya satu-satunya ya ini saat ini warga seperti apa untuk? warga pagi ini ya masih bersih-bersih semua, bersih-bersih rumpur-rumpur di depan yang kemudian ini sudah surut Pak, kemudian tidak banjir lagi saya kemudian hari ini ada dua lokasi yang pemerintah kami ada titik banjir pertama di Desa Rauh, Telang Siman yang kedua di Desa Rukem, Jembatan Mara ini dan keduanya salah satu penyembahannya adalah adanya sumbatan dari dapur pring yang menyumbat di jembatan sehingga air meluap Kepala Pelaksana BPB di Kabupaten Ponorogo Heri Indra Wardana menyatakan kondisi banjir saat ini sudah mulai surut warga dibantu petugas saat ini tengah berkonsentrasi untuk membersihkan sisa lumpur dan material yang terbawa banjir di rumah serta jalan-jalan warga di kedua desa yang terendam banjir disebutnya tidak perlu mengungsi namun harus waspada jika air meninggi dari Ponorogo, Jawa Timur Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara mewartakan